Pada tahap ini, di hari kedua pelaksanaan seleksi Port Prop Bola Foli Kota Lubuk Tinggal dilakukan pengukuran badan, cek kesehatan, kemudian jangkauan dan nanti akan dilanjutkan dengan BIF Test pelaksanaan tahapan seleksi Port Prop Kota Lubuk Tinggal persiapan Port Prop Sumatera Selatan lahat tahun 2023 Pada tahapan ini dilaksanakan tes kesehatan mengenai kondisi fisik yang dilakukan oleh Ibu Erini dan Pak Widodo Dan pada saat ini, setelah melakukan tes kesehatan itu dilakukan pengukuran, itu berat badan, kemudian tinggi badan dilanjutkan dengan jangkauan vertikal dan nanti di sebelah sana, di sebelah kanan itu sedang melakukan pemanasan persiapan untuk BIF Test yang bertujuan untuk mengetahui VO2max yang dimiliki oleh para calon atlet Port Prop Kota Lubuk Tinggal Sementara sebagian yang lain yang telah melaksanakan rangkaian tes uji kesehatan masih menunggu kesempatan untuk dapat dilaksanakan pengukuran baik itu berat badan maupun timbangan dan lain sebagainya Dan pada saat ini, sudah mulai berlangsung BIF Test yang dipimpin oleh Ketua Pelaksanaan Tes Fisik yaitu A.A.N. Saputra Putra Ramadhan Sampai 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 Dan berkesempatan hadir ketua BBPSI Kota Lubuklinggau turut melihat secara langsung bagaimana mekanisme seleksi calon atlet porprop persiapan porprop Sumatera Selatan tahun 2023 di Kabupaten Mahat. Ketua BBPSI Kota Lubuklinggau meninjau secara langsung. Terima kasih. Sementara sebagian yang lain sudah melalui tahap pengukuran. Kemudian lift test atau untuk motel OMAX dilanjutkan dengan sit-up, back-up. Level 6, 8. Level 6, 9. Level 6, 10. Level 7, 1. Level 7, 2. Level 7, 1. Level 8, 3. Level 9. Level 9. selamat menikmati 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 selamat menikmati